Ini sengaja saya ajak hadir untuk sama-sama kami melihat lokasi budidaya tanaman horticultura jelisnya pisang kapendis. Saya ingin memastikan hari ini bahwa 200 hektare yang sudah tertanam ini akan bisa panen katakanlah 80% di awal Agustus nanti. Kami sepakat dengan Bapak Pangdam bahwa kami akan menjadikan ini produk unggulan ketahanan pangan Sulawesi Selatan. Saya mencoba mengkaji memang sulsel ini hebat dari dulu. Kami memutuskan pisang kapendis karena memang kami menilai bahwa dari sejumlah pilihan yang bisa kita kerjakan, tanaman inilah yang punya daya ungkit yang begitu cepat untuk menambah ekonomi masyarakat. Ini luar biasa. Makanya kami sepakat di Bokopimda khususnya kami dengan teman-teman TNI. Kita akan mengawal ini. Kita ingin memastikan. Karena saya lihat puluhan tahun Sulawesi Lili Lumpung Badi tapi tidak kaya-kaya petaninya. Kita mencoba-rubah supaya selain dia menghasilkan program pangan yang lain daripada Badi, tapi sekaligus juga bisa menambah ekonomi mereka, ekonomi saudara-saudara kita petani.